selamat menikmati dengan R yang berbeda-beda untuk dayanya yang didapatkan hanya tegangan didapatkan hanya tegangan karena bebannya PL hanya 51 1 kilometer saja berapa daya pada beban, berarti kita gunakan rumus, perhitungan dari data yang terdapatkan hanya tegangan jadi dayanya nanti dihitung dihitung yang simulasi nanti dia ukurnya ini V L kondat dibagi R karena V itu adalah V dikali R jadi I kondat R kondat dibagi R lagi berarti dia I kondat R sama dengan kalau kita menghitung yang di atasnya begitu juga nanti dengan yang yang dapatnya hanya arus dapatnya hanya arus dapatnya hanya arus R nya kan ditahui R nya ditahui kan R nya ditahui dapatnya hanya arus dayanya berapa? ya sama ini kita hitung juga ya dia adalah I kondat R karena daya itu ada tiga sebenarnya V dikali I kalau V nya itu kita ubah berarti kan V itu adalah I R ini ada dikali I kondat R atau nanti ininya yang di V kondat dibagi dengan R tadi ya supaya ini dapatnya daya lagi karena V kondatnya adalah I kondat kali R kondat nah yaitu hanya I kondat R ya R nya karena daya kondat dibagi dengan R itu berhitungan matematika biasa nah ini juga nanti ya sama yang didapatkan kalau yang ini hanya tegangan yang didapatkan sehingga kita harus menghitung dengan menggunakan rumul dayanya V kondat dibagi dengan R ini R beban ya disini ada 2 R kan kita ukur adalah daya pada beban nah ini ada R nya 2 kan ada R S sama R ini bukan daya pada tegangan sumber ya eh tahanan sumber begitu juga nanti dengan yang ini sama orang kayaknya sama ya ini nya tadi V nya disini ini nyambung sekarang ini nya kita putus V nya ini kita putus kita buang ya harus sekarang jadi dia I R I kondat R pengkurannya nah yang pertama kan V kali I jadi ada 3 V kali I berarti kita putus 2 alat ukur voltmeter sama voltmeter kalau kita hanya punya salah satu apanya hanya voltmeter kita juga bisa menunggu daya asal diketahui bebannya tidak bisa itu bebannya gak diketahui hanya V nya saja yang gak bisa atau bebannya gak diketahui hanya I saja gak bisa kalau bebannya gak diketahui berarti dia V dan I nya harus diketahui harus kita ukur harus kita dapat daya nya kalau kita gak punya wattmeter untuk beban-beban resist nanti induksif positif induksif dia nanti kemungkinannya ada poston daya nya tidak ini ya nanti nah ini yang gunakan wattmeter gunakan wattmeter ini kita ini hanya untuk ngecek aja ini ya gak perlu kalau wattmeter ini udah wattmeter satu aja ini ngecek saja ini gak perlu ini ya hampir sama kalau udah ada wattmeter karena dia akan mengukur makanya ini hanya untuk pembanding kita bandingkan dayanya ya daya yang diukur ini kan kalau nya sama gak disini nah ini bebannya nah kalau yang ini bebannya kita ambil karena dia ini adalah 220 jangan R yang kecil seperti yang kemarin kebakar takut kebakar dia karena dayanya kecil kita gunakan pakai lampu nah ini saya ambil contohnya contoh untuk yang menggunakan wattmeter ini hanya untuk pembanding kalau dia sama nanti ya ini wattmeter ini alam yang nah ini ambil lampu yang ini kita ambil ini masih bisa ini nanti kita ubah jadi 220 yang kita dilap itu yang dilap itu yang kita itu kan nanti kalau dilap itu kita kan disini susah doken motornya dilap itu macam-macam nanti bisa lampu bolam ya bolam itu kan bisa macam-macam ada bolam pijar ada bolam lap gitu ya ada yang yang putih biasa gitu ya nanti kalau ada jenisnya macam-macam ini besarnya ada segini ya bisa diatur ini yang diambil untuk ininya satu aja ininya ya kalau di ini nanti kan bisa kita ubah ini yang menggunakan ampere dan voltmeter yang di bawahnya langsung dia menggunakan apa namanya voltmeter nah voltmeter ini ya hasil ini nanti hasil perkalian antara volt dikali dengan ini kan dikatakan 0,3 per 3 dari 42 47 lah ya 12 12 lambat ya dikali nah ini untuk 1 meter ini ya kita gede dikit ya yang arusnya sama nih kan di atas dari arus ini ke arus ya I kalau volt nggak usah dibuka ujung-ujung nah itu hanya ambil ambil karena ininya nggak banyak ya ininya ini cukup satu aja salah satu contoh satu aja ya nggak usah banyak-banyak kalau di lab memang kita ini kan cukup banyak ya 60 kan lampunya cuma 120 boleh diambil lebih nanti ya lampunya berbeda-beda bebas ya itunya dikali 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 bawa aja saya ganti ya contoh yang lampu yang berbeda yang mau aja di atas belum bisa ganti ya iya Pak ini beda ya kok 600 520 9600 nggak apa-apa 2 aja yang besar aja contoh cukup 1 2 1 2 2 3 4 5 5 6 5 6 6 1 6 6 6 7 6 7 kalau ganti tadi kan juga berubah sarannya kalau ganti ini dua-duanya kita di tabel ada arus dan tegangan kemudian dua sama ini 120 nanti ambil yang ini 250 di sini Rampunya Rampunya Ini yang virtual ya Kita ambil yang real aja Ini ada beda-beda Dayanya kali ini Ini ada 120 Yang dipakai yang mana ya Pak? Bebas, tapi beda Yang berbeda Dayanya bebas aja ini ya Yang berbeda Ambil 2 saja ya Yang ini yang besar lah ya Karena kita kan wattmeter Yang namanya 100 watt atau 250 watt Ini kan terlalu kecil nanti Ini sumbarnya 12 Kita harus di 20 Nanti dia kan terlalu ini ya Ambil yang 30 lah ya Ini kan 3 ya Kalau itu kan 12 ya Ambil dua yang berbeda Supaya kita ada pemanding aja 10 watt 10 watt ya 10 watt ya selamat menikmati 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 selamat menikmati